Ternyata ini yang membuat kamu itu kebal akan black magic yang mereka kirimkan kepada kamu Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan sahabatku, terima kasih Masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas general rating ternyata ini Yang membuat kamu itu kebal akan serangan magic yang mereka tujukan, yang mereka kirimkan kepada diri kamu Nah seperti apa posisi yang terjadi? Kita lihat di kartu yang pertama Ada sebuah keajaiban yang tentu saja selama ini kamu alami dalam posisi diri kamu saat ini Kamu jujur secara personal juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang terjadi Dan kamu juga sadar diri gitu loh Ada beberapa masalah Ada beberapa problematika-problematika yang terjadi terkait dengan masalah dengan orang-orang di sekitar kamu Tapi disini kamu juga harus bisa Harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini Karena memang kalau bisa dikatakan saat ini adalah Kamu pun juga saat ini sedang mengalami beberapa masalah dengan beberapa pihak Dan pihak-pihak ini ada juga yang sampai menggunakan magicnya Sampai menggunakan istilahnya mohon maaf ya Sehirnya untuk menghancurkan kamu Sehingga apa kalau dikatakan waspada dengan satu orang ini Orang ini adalah orang yang terdekat dengan kamu Orang yang pernah dekat dengan kamu dan bahkan orang yang pernah kamu tolong sebelumnya gitu loh Yang dulu mereka dalam kondisi yang kesusahan Yang dulu mereka dalam kondisi yang berantakan Kemudian kamu tolong Eh sekarang ini ternyata dia malah memiliki niatan Malah memiliki niatan apa Malah memiliki niatan untuk menghancurkan dan jika menjatuhkan kamu Termasuk ya dengan mengirimkan serangan-serangan black magic yang ditujukan ke kamu Tapi disini memang hal yang membuat mereka ini gak nyangka adalah Ternyata kamu ini kebal ilmu magic gitu loh Sehingga apa Kalau bisa dikatakan Pada posisi saat ini Ternyata memang dalam kondisi yang terjadi Kamu tuh betul-betul kebal ilmu magic Artinya walaupun mereka datang ke dukun manapun Itu gak akan pernah bisa Itu gak akan pernah mampu Untuk apa Untuk menyentuh kamu sedikit pun gak bisa Karena ya memang pada dasarnya Seperti yang kalau teman-teman lihat di video saya Dan konsultasi ke saya Kamu bisa untuk lihat nih Ada apa dibalik diri kamu yang mengakibatkan Terjadinya serangan magic yang bertubi-tubi itu tidak mempan kepada diri kamu Dan kemudian disini kamu sebenarnya juga sudah tidak terlalu lagi peduli Sudah tidak lagi terlalu peduli Dengan beberapa perbuatan jahat mereka kepada diri kamu Kenapa? Karena pada dasarnya Kamu pun juga saat ini sudah mulai bisa untuk berpikir logis ya Artinya apa? Kamu sudah mulai bisa untuk lebih berpikir positif Dengan beberapa situasi yang ada Artinya kamu sudah gak lagi memikirkan Sesuatu di luar dari jangkauan kamu Kalau kita berbicara orang yang benci dengan kamu Orang yang gak suka dengan kamu Itu pure 100% Di luar dari jangkauan kamu Sehingga apa? Kalau bisa kita katakan Kalau bisa kita katakan Saat ini mereka itu adalah di luar dari kapasitas kamu Di luar dari jangkauan kamu Sehingga apa? Kalau bisa diasumsikan Ya memang mereka tidak menjadi urusan kamu gitu loh Tapi yang menjadi perkara Yang menjadi permasalahan adalah disini Mereka tidak akan pernah berhenti Mereka tidak akan pernah menyerah untuk apa? Mereka tidak akan pernah menyerah untuk mencoba Terus memberikan tekanan Dan juga terus memberikan permasalahan-permasalahan yang terjadi Jadi memang kalau bisa dikatakan saat ini Memang ya mereka ini dalam konteks yang saya rasa juga Entah dendam apa yang mereka punya Entah dendam apa yang mereka miliki Kepada diri kamu Sehingga apa? Dalam posisi saat ini Yang paling terpenting adalah Yang paling terpenting Kamu harus bisa dan kamu juga harus mampu Untuk apa? Untuk bisa merasakan Adanya beberapa situasi-situasi Yang dimana kamu cukup tenang Karena apa? Walaupun mereka susah payah menjatuhkan kamu Mereka susah payah Untuk istilahnya Ya menghantam kamu Dengan serangan-serangan black magic Tapi itu tidak akan mempan dengan kamu Dan kamu bisa dikatakan Kamu itu kebal black magic Karena apa? Di sini memang leluhur kamu itu Punya lelakon yang baik Leluhur kamu itu punya Istilahnya bisa dikatakan Ya punya lelaku prihatin yang tinggi Sehingga apa itu juga nanti akan Sangat melindungi bagi anak turunnya Dan kamu termasuk di dalamnya Sehingga apa? Posisi kamu Ya memang terkadang Orang melihat kamu itu biasa saja Tapi ternyata di balik itu semua Kamu bisa untuk mendapatkan situasi yang cukup bagus Sehingga apa? Dalam posisi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan saat ini Artinya apa? Dalam situasi saat ini adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur juga Karena apa? Ternyata semesta Tuhan yang Maha Esa itu juga betul-betul melindungi kamu Sehingga apa? Bukan hanya soal leluhur kamu saja Tapi juga karena keimanan kamu Ibadah kamu Doa kamu Yang itu juga melindungi kamu Dari beberapa hal zolim Hal buruk Yang dikirimkan oleh seseorang kepada diri kamu Dan kemudian Ternyata memang juga orang-orang yang membenci kamu Ini juga ada juga ternyata yang seperti itu Dan itu pernah kamu tolong sebelumnya Jadi apa? Lain kali Ini juga menjadi pelajaran buat kamu Lain kali kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati Dengan manusia-manusia yang seperti ini Jangan sampai Jangan sampai Kamu terlalu ceroboh juga Menolong seseorang yang pada akhirnya Malah bisa untuk menjatuhkan kamu Jadi ya saya rasa disini memang Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa situasi-situasi yang ada Di dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian dalam situasi saat ini adalah Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan kemudian Dalam situasi saat ini adalah Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Terkait dengan beberapa hal yang baik Dan juga bersyukur Dengan beberapa hal yang terjadi dalam diri kamu Kenapa? Kebaikan demi kebaikan Terus terjadi Kebaikan demi kebaikan Terus kamu rasakan Sedangkan mereka Itu masih akan sibuk Untuk terus menghancurkan kamu Mereka akan sibuk mencari cara Untuk terus menjatuhkan kamu Tapi ya bersyukurnya adalah Mereka tidak bisa Mereka tidak mampu Untuk apa? Untuk menjegal dan juga Untuk menjatuhkan kamu Sehingga apa? Posisi yang terjadi adalah Mereka terus merasakan Adanya beberapa situasi-situasi yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Secara keseluruhan Jadi yang terpenting saat ini adalah Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa keadaan-keadaan yang sempurna Pada diri kamu saat ini Jadi ya situasinya seperti ini Terikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih